Pembukaan pintu mudik lebaran tahun ini menjadi salah satu penyebab perbaikan ekonomi kerakyatan di kota Malang. Seorang perajin kue terpaksa melakukan pembatasan pemesanan karena tidak mampu melayani lonjakan permintaan. Bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah bagi sejumlah perajin kue kering khas lebaran. Seorang perajin kue di Kabupaten Malang bahkan harus menolak permintaan karena sudah tidak mampu lagi melayani lonjakan permintaan. Di musim lebaran tahun ini, sang perajin terpaksa menambah jumlah pekerja dari 4 orang menjadi 13 orang. Pada hari biasa, jumlah pesanan berkisar pada 100 hingga 150 toples, namun di perayaan lebaran tahun ini meningkat tajam menjadi 400 toples. Permintaan kue kering edisi lebaran sudah mulai masuk sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Mayoritas pesanan justru datang dari Pulau Kalimantan, Jakarta, serta sejumlah kota di Kabupaten Pulau Jawa. Pihak perajin terpaksa menutup pesanan dari luar kota agar fokus memenuhi permintaan pasar lokal Malang Raya. Hari 400 toples, sekitar 350 sampai 400. Untuk hari biasa itu? Hari biasa 150-an per hari. Kalau pesanan itu biasanya dari mana sih? Kita luar kota ngelayani Bali, Jakarta, Bogor, Indramayu, Kalimantan masih. Pesanan rame itu mulai kapal? Rame-ramenya itu puasa kurang 2 hari. Rame-ramenya itu puasa kurang 2 hari. Terima kasih.